Intro Saudara, selama ini abon terbuat dari olahan daging sapi dan ayam. Namun di Kedir Jawa Timur, abon juga dapat dibuat menggunakan jantung pisang atau ontong sebagai bahan baku utamanya. Bagaimana ya bentuk dan proses pembuatan makanan tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Intro Pisang merupakan salah satu jenis tumbuhan daerah tropis yang kaya manfaat. Selain buahnya dapat dimakan langsung dan diolah, bagian-bagian lain dari pohon pisang juga dapat dikonsumsi termasuk jantung pisang. Saudara, jantung pisang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk membuat sayuran. Tapi ternyata di Kediri Jawa Timur, jantung pisang juga dapat dikreasikan menjadi abon yang sangat lezap. Seperti apa rasanya dan bagaimana proses pembuatannya? Langsung ke sana aja yuk! Tujuan wisata kuliner saya kali ini adalah kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saya berkunjung ke rumah Siti Umi Hanik, salah seorang warga yang mencoba membuat abon dengan kreasi berbeda. Kalau biasanya abon terbuat dari daging sapi maupun ayam, wanita yang akrab di sapa hanik ini justru memilih jantung pisang sebagai bahan baku utamanya. Ide membuat abon ini didapatkan hanik secara tak sengaja setelah di sekitar rumahnya terdapat banyak kebun pisang. Merasa jenuh terus-menerus mengolah jantung pisang atau ontong dalam bentuk sayur, dirinya pun mencoba mengubahnya menjadi abon. Setelah mencoba bereksperimen selama kurang lebih satu tahun, ibu dua anak ini akhirnya menemukan resep yang pas untuk mengolah jantung pisang menjadi abon yang bebas kolesterol dan penyedap rasa buatan. Ide awalnya karena di sekitar rumah, di belakang sama di depan sampai banyak jantung pisang gitu. Terus saya coba-coba bikin abon yang tanpa santan sama tanpa MSG gitu biar aman buat anak-anak saya. Saya coba-coba sampai satu tahun akhirnya menemukan hasil jantung pisang, abon jantung pisang itu lebih keras, lebih tahan lama. Untuk membuat abon jantung pisang melulusan Teknik Industri Universitas 17 Agustus Surabaya ini dibantu oleh salah seorang tetangganya. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mengolah jantung pisang menjadi abon agar kualitas yang dihasilkan cukup baik. Setelah dipisahkan dari bijinya, jantung pisang lalu dipotong berukuran kecil sebelum direbus. Sedara, tahapan yang paling lama dari pembuatan abon jantung pisang adalah melepaskan biji dari bunganya seperti ini. Nah, setelah bijinya terlepas, kita bisa potong-potong untuk bisa memasuki tahap selanjutnya yaitu perebusan. Sambil menunggu jantung pisang yang direbus selama 4 jam, saya dan Hanik tidak lupa menyiapkan bumbu abon yang terdiri dari air, bawang merah, bawang putih, kemiri, gula putih, gula merah halus, dan asam. Untuk mendapatkan abon yang berserat, Hanik menambahkan parutan lengkuas dan kunyit. Sebelum dicampur dengan bumbu, jantung pisang harus diperas untuk menghilangkan kader air di dalamnya. Setelah dicampur bumbu, jantung pisang siap untuk digoreng. Tidak lupa ditambahkan daun salam dan daun jeruk untuk menambah aroma serta cita rasa. Untuk proses produksi abon jantung pisang ini, Hanik memilih tetap mempertahankan bahan bakar tradisional berupa kayu bakar. Hal ini dipilih karena kayu bakar dipercaya dapat membuat cita rasa masakan semakin nikmat. Wah, masih belum matang saja aroma abon yang gurih sudah tercium. Hmm, tidak sabar rasanya saya ingin mencicipi abon ini. Tapi tenang saja, tak butuh waktu lama kok untuk menggoreng abon jantung pisang, yakni sekitar 1 jam. Setelah matang, abon dikeringkan dengan menggunakan mesin untuk menghilangkan kandungan minyak yang ada. Sehingga abon ini benar-benar bebas kolesterol. Abon jantung pisang ini kini menjadi salah satu alternatif buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kediri. Harga abon ini sangat terjangkau, yakni 27 ribu rupiah untuk ukuran 100 gram. Selain cukup terjangkau, banyak manfaat yang didapat dalam mengonsumsi abon jantung pisang ini. Di antaranya mendukung program diet, melancarkan siklus darah, menjegah kolesterol, dan masih banyak lagi. Saudara, meskipun terbuat dari jantung pisang, abon yang saya makan ini tidak jauh berbeda dengan abon ayam dan juga sapi. Rasanya enak, gurih, manis, dan tentunya ada perpaduan rempah-rempah yang sangat terasa. Cocok sekali buat Anda pecinta kuliner maupun orang tua yang ingin mengenalkan anak-anak untuk makan sayuran sehat.